Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, Masih Dikang Yusuf Pada kesempatan kali ini, saya tidak membahas mengenai problem mesin Baik itu brother ataupun mesin fotokopi Quesera Yang mana pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Sudah mempercayakan kepada saya untuk pengadaan mesin fotokopi Quesera ataupun brother-nya Nah jadi teman-teman, disini juga perlu teman-teman ketahui ya Ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih meragukan kepada saya Jadi gini, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya itu tersudut kepada kecurigaan kepada saya Ketika pengen order mesin kepada saya, pengen mesin mesin kepada saya Tapi beliau-beliau ini, sahabat-sahabat kita semua ini seolah-olah tidak percaya Takut itu uangnya saya bawa kabur, takut mesinnya tidak sampai Atau ada yang mungkin takut kalau saya itu berbeda dengan apa yang mereka hubungi Jadi misalnya, saya disini adalah Kang Yusuf Tapi ternyata ada pihak lain mengaku-mengaku dengan nama Kang Yusuf Nah jadi ada yang suriga seperti itu Jadi perlu saya tekankan sekali lagi kepada teman-teman Selain nomor WA saya ya, yang di bawah deskripsi video ini Dan juga nomor telepon saya yang ada di bawah deskripsi video ini Berarti itu bukan saya Ya karena di deskripsi ini tidak bisa orang lain mengeditnya ya Kecuali memang saya pribadi Jadi teman-teman jangan ragu lagi Apabila pengen order mesin, pengen mesin-mesin kepada saya Jangan lagi ada perasaan curiga ya Karena saya disini juga merasa tidak enak ya Merasa hal ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman Nah jadi disini perlu teman-teman meyakinkan diri teman-teman Sebelum order mesin ataupun sebelum beli mesin kepada saya Jadi keyakinan diri teman-teman itu sangat perlu Saya bertanggung jawab ya Sampai mesin potokopi teman-teman itu diterima di lokasi teman-teman Teman-teman ada juga sebuah pertanyaan yang memang Menurut saya perlu dibahas ya Mengenai kan kenapa enggak buka tokonya itu di Bukalapak ataupun Tokopedia Nah jadi disini perlu teman-teman ketahui bahwa Alasan saya tidak membuka toko online ya Di Bukalapak ataupun Tokopedia Karena disana itu ongkos kirimnya itu mahal teman-teman Jadi ongkos kirimnya itu bisa sampai 1 juta lebih untuk 1 unit mesin ya Sedangkan saya disini menggunakan jasa kirim ataupun ekspedisi indah kargo Nah dengan indah kargo ini teman-teman Sangat bisa irit ya karena dibawah dari 1 juta rupiah dalam proses pengirimannya Nah jadi disini yang perlu teman-teman perhatikan Itu alasan saya kenapa tidak membuka toko online di Bukalapak ataupun Tokopedia Ini yang perlu teman-teman ketahui Jadi itu alasan saya Jadi jika saya buka ya Itu akan memberatkan teman-teman dalam proses ongkos kirimnya Tapi tidak menuntut kemungkinan ke depannya Apabila mungkin Bukalapak dan Tokopedia ini sudah bekerja sama dengan yang namanya indah kargo ya Saya mungkin bisa membuka toko disana Agar ongkos kirim yang teman-teman keluarkan juga tidak terlalu besar gitu kan Nah jadi memang selama ini saya setiap ada pemesanan mesin Ataupun order mesin kepada saya Saya itu hanya lewat chat WA saja Nah sistemnya pun hanya kepercayaan Jadi ini kembali lagi kepada perlunya menanamkan sifat kepercayaan teman-teman Sebelum order mesin Jadi harus meyakinkan diri dulu bahwa Saya tidak akan membawa kabur uang teman-teman Menggelapkan uang teman-teman Apalagi sampai menipu ya Ini sangat-sangat tidak saya inginkan ya Bukan hanya saja menghancurkan kehidupan saya Tapi juga ini justru akan berimbas balik kepada saya pribadi ya teman-teman ya Jadi apabila teman-teman masih memiliki kecurigaan kepada saya Yang pengen order mesin masih ragu-ragu Masih memiliki kecurigaan Sekali lagi Mohon untuk meyakinkan diri dulu teman-teman Apabila belum yakin Hanya sekedar bertanya-tanya silakan Tapi jangan sampai chat WA teman-teman itu Seolah-olah tidak mempercayakan kepada saya ya Karena ini saya juga sangat tidak enak Sehingga perlunya saya jelaskan di dalam video ini Nah jadi teman-teman Ada beberapa pengiriman paket yang mungkin harus teman-teman lihat ya Nah ini videonya Ini beberapa paket yang sudah berhasil saya abadikan ya Karena memang sebagian paket tidak saya foto Karena terkadang itu dari teman-teman sendiri Yang mesin itu ada yang mentah buru-buru dikirim ya Jadi saya tidak berhasil untuk memfotonya Nah jadi teman-teman juga ada yang pertanyaannya ya Kang saya ingin langsung ke lokasi Pengen cek mesin Pengen lihat mesin Nah perlu teman-teman perhatikan Saya disini pribadi tidak menyetok mesin sebanyak itu Ataupun mungkin seperti bayangan teman-teman Wah mesinnya banyak Ada puluhan mesin bisa pilih Itu tidak teman-teman Yang jelas ya Mesin yang kita adakan untuk teman-teman Yang kita kirim untuk teman-teman Itu adalah mesin yang terbaik yang sudah kita cek Berikutnya Kang ada garansi enggak kira-kira Setelah saya beli mesin sama Kang Yusuf ini Nah perlu teman-teman ketahui Untuk garansi mesin sendiri ya Yang sudah order kepada saya Memang ada sebagian mesin itu Saya garansi 3 bulan Itu pun bukan garansi mesin rusak Balik lagi kepada saya Terus saya ganti dengan mesin yang baru Bukan Jadi perlu teman-teman ingat Dimanapun teman-teman membeli ya Mesin fotokopi Itu tidak ada yang seperti itu Prosesnya tidak ada Jadi disini saya Menggaransi itu servis selama 3 bulan Walaupun teman-teman dari jarak jauh Apabila teman-teman ada kendala ya Silahkan nanti dikirimkan saja Unit A dan unit B nya Jadi tidak perlu Satu mesinnya Tidak Jadi bisa chat WA saya Menanyakan kerusakannya ini apa Lalu apabila teman-teman tidak dapat Melakukan perbaikannya sendiri ya Ketika saya pandu Teman-teman bisa langsung kirimkan saja Unit A dan unit B nya kepada saya Nanti saya yang perbaikinya Yang pastinya itu gratis ya Selama 3 bulan Teman-teman hanya membayar Mungkin ongkos kirimnya untuk kesini ya Apa sih kelebihan ya Ketika teman-teman itu order mesin kepada saya Yang pertama Pastinya teman-teman akan mendapatkan Support ya Akan mendapatkan panduan kepada saya Apabila mengalami problem-problem mesin Berbeda jika teman-teman mungkin Membeli di pabrikan Ataupun mungkin langsung Secara langsung di Importir ya Mereka tidak mau tahu gitu Setelah teman-teman pakai Rusak ataupun enggak Mereka tidak mau tahu Nah itu saja teman-teman Semoga video ini dapat Mencerahkan teman-teman Yang ingin mengorder mesin Dan masih ragu-ragu Takut saya menipu Takut saya membawa kabur uang Teman-teman ya Ini sudah saya jelaskan detail Semoga ini bermanfaat Dan memberikan sebuah pencerahan Dan menjadikan sebuah Pembelajaran untuk kita semua Oke Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya